Saya pikir, ya itu tadi, si Sugit Nur dan Bambang Tri ini orang yang dungu ya, yang goblok, yang tidak bisa membedakan mana kritik dan mana fitnah gitu. Karena jelas bahwa apa yang dilakukan oleh mereka ini adalah fitnah, bukan kritik guys. Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Saya bukan narkoba, saya nggak merugikan negara. Kan intunya, itu intinya, tidak ada satu semut pun mati gara-gara saya. Jadi, mengkritik rezim itu tidak sama dengan mengkritik Jokowi. Rezim dan Jokowi dua hal yang berbeda. Tadi saya katakan, Jokowi itu orang Solo, suaminya Ibu Riana. Kalau rezim itu sistem, ada keuangan, ada pertambangan, kehutanan, perikanan, kelautan, kementerian, kelengkap, nah itu sistem. Nah, jadi selama ini saya itu mengkritik rezim, dan boleh, bukan mengkritik Jokowi. Dan sekarang yang mengkritik rezim kan bukan saya saja. Semua orang sudah mengkritik sekarang. Itu intinya peledosa tadi itu. Dan saya sebenarnya nggak ada hubungannya sama Mbak Bangteri. Mbak Bangteri itu kan narasumber. Saya host, saya ngundang dia, isi di luar tanggung jawab saya. Saya punya studio rekaman, Anda nyewa studio saya. Terserah, mau nyanyi lagu rock, nyanyi lagu dangdut, nyanyi lagu aliran setan. Terserah kan begitu. Nah, tapi begitu yang terjadi. Nah, jadi tapi mumpung Anda kelengkapin ya, tak konfirmasi ya kepada Anda ya, biar nggak simpang siur. Saya sudah empat bulan nggak berbincang-bincang sama Mbak Bangteri ya. Tapi kita nggak pernah bertengkar, kita nggak pernah berantem. Fisik nggak. Hanya memang, apa ya? Nggak cocok lah. Sudah nggak cocok, gitu aja ya. Satu, satu tak kasih bocoran nih, biar nggak. Karena di Metsos tuh macam-macam beritanya. Ini bocoran ya. Suatu ketika, isak ya, jam-jam 9 malam lah ya setelah isak. Di lantai 15 di baris krim, nih baris krim ya. Saya sama Mbak Bangteri di situ melengkapi berkas, Ibu Eli. Saya ditunjukkan oleh penyidik. Ada foto, Gus, ini foto. Ini foto tentara yang katanya Mbak Bangteri jarinya empat. Coba lihat, ternyata kan jarinya lima. Paham nggak maksud saya? Paham. Penyidik menunjukkan foto ke saya. Kan otomatis saya sepontan, kaget saya. Ini katanya Mbak Bangteri jarinya empat, ternyata lima. Coba lihat, Gus. Masa Gus masih percaya sama Bambang? Sepontan foto itu tak tunjukkan ke Bambang. Nah, apa responnya? Mas, Mas Bambang, ini fotonya. Katanya sama empat. Saya dibentak sama Bambangteri sambil melotot. Ngapain Anda nunjukkan foto ini ke saya? Apa maksudnya? Seumur-umur saya nggak pernah dibentak orang, teman-teman ya. Bambangteri ini saya sayangi, saya hormati. Kok tiba-tiba bentak saya? Saya punya foto yang versi empat. Mau apa? Setelah bentak saya, penyidiknya dibentak juga. Kamu ngapain nunjukkan foto ini ke Gus Nur? Apa maksudnya? Ayo taruhan sama saya, sama penyidiknya berantem. Kalau ternyata ajarinnya empat, kamu mau apa? Setelah bentak saya, bentak penyidik. Penyidik itu namanya lupa. Dia yang ngantarkan surat ke rumah saya. Sejak itulah 190 derajat mindset saya, paradigma saya berubah tentang Bambangteri ini. Kejadian empat bulan lalu? Ya, waktu dibaris krim. Ya Allah. Itu secara fakta ya, secara administrasi. Coba kalau sidangnya dibisah. Nggak ada saksi sebenarnya. Bahkan pernah bentak kuasa hukum. Kuasa hukum disuruh nyari saksi, begitu dapat, saksinya nggak mau, kuasa hukum dimarahi. Gitu kan? Nah, dari situlah banyak hal-hal yang sudah nggak seiring sejalan. Tidak bertengkar, kita udah sama-sama dewasa. Ngapain berantem? Cuma diem aja. Bayangin teman, di Polda Jateng. 10 hari, satu kamar nggak ngomong. Kok nggak berat gitu ya? Oke, apalagi mau ditanyakan? Fokus peledoh ya, peledoh. Peledoh apa? Sudah ya, peledoh yang tadi itulah. Anda dengarkan full tadi kan? Ya, saya mohon doa teman-teman ya. Saya ini cinta tanah air ya. Saya nggak pernah merugikan siapapun. Mengkritikkan biasa kan? Sekarang juga kritikkan di mana-mana. Doakan, mudah-mudahan hakimnya adil, jernih, beriman. Saya katakan tadi, janganlah 10 tahun. 10 jam aja saya nggak boleh ditahan. Sedetik. Sedetik, karena saya adalah kepala rumah tangga, suami, ayah, yang dirindukan keluarganya. Bukan residivis yang dibenci masyarakat atau dibenci keluarganya. Dan tidak bersalah. Dan tidak bersalah. Begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya guys, dari video tadi itu, yang saya tangkap ya, apa yang ingin disampaikan oleh Sugit Nur itu, sebenarnya ada dua poin ya. Yang pertama, dia ingin mengatakan bahwa, apa yang dilakukan oleh Bang Tri dan Sugit Nur itu, adalah bentuk kritik terhadap pemerintah. itu yang ingin dia sampaikan. Jadi, dia tidak menyerang Presiden Jokowi secara personal, tetapi dia memberikan atau melakukan kritik terhadap rezim atau pemerintah atau penguasa saat ini. Itulah yang ingin dia sampaikan. Nah, oleh karenanya kenapa sampai hari ini, si Sugit Nur itu tidak merasa bersalah guys. Bahkan dengan pedenya, dia mengatakan, saya jangan ditahan. Kan kayak gitu. Jangankan 10 tahun, 10 bulan, atau bahkan 1 detik pun katanya dia, jangan sampai kemudian saya itu ditahan. Karena saya tidak bersalah. Nah, inilah yang saya bilang, bahwa si Sugit Nur itu, sebenarnya memang, kalau saya boleh pinjem bahasanya si Rocky Gerung ya. Rocky Gerung ini kan kelompoknya si mereka ini. Bahwa si Sugit Nur ini adalah orang yang memang dungu ya. Kenapa saya bilang dungu? Dia tidak bisa membedakan antara kritik dan hoax. Antara kritik dan fitnah. Dia tidak bisa membedakan itu guys. Kenapa sampai hari ini, dia masih kekeh beranggapan bahwa apa yang dia lakukan itu adalah bentuk kritik. Padahal kan jelas, fakta yang kita lihat adalah apa yang dilakukan oleh dua orang ini ya kan. Baik itu Bambang Tri dan Sugit Nur adalah tindakan yang keji, fitnah terhadap Presiden Jokowi. Kan jelas dia mengatakan bahwa ijazah Presiden Jokowi palsu. Indonesia jangan sampai dipimpin oleh Presiden yang berijasa palsu. Selama ini rakyat Indonesia dibohongi oleh Presiden yang berijasa palsu. Nah, narasi-narasi inilah yang mereka sampaikan pada waktu itu. Sehingga saya pikir ya itu tadi, si Sugit Nur dan Bambang Tri ini orang yang dungu ya, yang goblok, yang tidak bisa membedakan mana kritik dan mana fitnah. Karena jelas bahwa apa yang dilakukan oleh mereka ini adalah fitnah, bukan kritik guys. Kemudian yang kedua guys, Sugit Nur mengatakan dalam video tadi, kenapa saya juga harus diseret ke persoalan hukum, sementara saya ini kan cuma posisinya sebagai host, sebagai youtuber yang mengundang narasumber. Sehingga semestinya, katanya si Sugit Nur, apapun kontennya yang disampaikan oleh narasumber itu, menjadi tanggung jawab narasumber, bukan si host atau bukan youtuber. Dalam hal ini adalah Sugit Nur. Itulah yang ingin dia sampaikan guys. Ini lagi-lagi menurut saya logika yang dungu, goblok dan tolol bahkan. Kenapa? Karena gini, sudah tahu ya, bahwa konten atau muatan yang disampaikan itu tidak berdasar, tidak mempunyai referensi yang jelas, dan bahkan fitnah, tetapi kemudian si Sugit Nur sebagai youtuber, sebagai content creator, tetap memberikan fasilitas terhadap orang ini, dan kemudian menyebarluaskan melalui channel dia. Sementara informasi yang disebarluaskan itu adalah informasi-informasi yang sifatnya itu fitnah, hoax, dan seterusnya. Oleh karenanya, dia juga harus dan memang wajib dia juga dijerat oleh hukum. Jadi logika Sugit Nur, kalau dia mengatakan bahwa seharusnya dia tidak dapat dijerat hukum, karena dia cuma sebagai host atau sebagai youtuber, itu keliru guys. Jadi guys, pelajaran buat kita semua adalah, jangan sampai kemudian kita mengundang narasumber ya, ini sebagai content creator, jangan sampai kemudian kita mengundang orang yang tidak jelas, yang tidak mempunyai referensi yang jelas, apalagi muatan atau konten yang dia sampaikan itu, tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Sehingga guys, kalau itu menjadi persoalan hukum, maka bukan hanya si narasumber yang dapat dijerat hukum, melainkan juga si content creator tadi itu. Dan inilah yang dialami oleh si Sugit Nur. Dan untuk Sugit Nur, berhentilah Anda untuk berpikir bahwa, apa yang Anda alami itu adalah kriminalisasi, bukan tetapi itu murni, karena Anda telah melakukan tindak pidana atau kriminal. Sehingga itulah yang harus Anda dapatkan hari ini.